Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban dari Ayo kita lakukan di halaman 36 sampai dengan 37 di buku paket IPA kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Ayo kita lakukan. Nomor 1, buatlah kelompok diskusi terdiri atas 5 orang. Diskusikan ciri-ciri benda dalam gambar 2.4. Berikan tanda centang ciri-ciri benda yang sesuai, yaitu benda beradapt bergerak, tumbuh dan berkembang, bernapas, berkembang biak, memerlukan hidresi dan pekat terhadap rangsang. Kemudian isilah tabel 2.2 berdasarkan hasil diskusi kelompokmu. Oke kita akan isi tabel 2.2, jawabannya sebagai berikut silahkan kalian conteng seperti di gambar. Yang pertama ciri-ciri benda bergerak, tas conteng, ban mobil conteng, bola conteng, pesawat helikopter conteng, tumbuhan conteng, orangutan conteng, burung conteng. Kemudian tumbuh dan berkembang, yang diconteng cuma tumbuhan orangutan dan burung. Kemudian bernapas, yang diconteng cuma tumbuhan orangutan dan burung. Kemudian berkembang biak, yang diconteng cuma tumbuhan orangutan dan burung. Memerlukan nutrisi, yang diconteng cuma tumbuhan orangutan dan burung. Pekat terhadap rangsang atau irritabilitas yang diconteng cuma tumbuhan orangutan dan burung Itu jawabannya silahkan kalian conteng seperti di gambar Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 Dari hasil pengamatanmu adakah benda-benda yang mempunyai ciri-ciri yang sama? Oke jawabannya iya ada Tas, ban, mobil, bola, dan pesawat helikopter memiliki ciri yang sama Tumbuhan orangutan dan burung memiliki ciri yang sama Itu jawabannya nomor 2 Kemudian nomor 3 Bandingkan hasilnya dengan pengamatan kelompok lain Silahkan kalian bandingkan Nomor 4 Tulislah kesimpulan dari hasil pengamatanmu pada buku tugas dan kumpulkan pada guru Bandingkan dan disimpulkan Bandingkan hasil pengamatanmu dengan hasil pengamatan temanmu Coba cari catat persamaan dan perbedaan Coba diskusikan jika hasil pengamatan dikomunikasi kepada orang lain Apakah orang tersebut memperoleh pemahaman yang sama? Berdasarkan hasil perbandingan tersebut Buatlah kesimpulan secara bersama-sama mengenai hasil pengamatan tersebut Oke kesimpulannya adalah Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan Dapat disimpulkan bahwa tas, ban, mobil, bola, dan pesawat helikopter Memiliki ciri yang sama yaitu bergerak Namun dengan bantuan atau tidak dapat bergerak sendiri Sehingga bukan termasuk benda hidup Sementara tumbuhan orangutan dan burung memiliki ciri yang sama Yaitu dapat bergerak, tumbuh, dan berkembang Bernapas, berkembang biak, memerkauan nutrisi, dan peka terhadap rangsang Yang termasuk benda hidup Itu jawabannya silahkan kalian salin Dan catat di buku kalian masing-masing Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu pahami Atau kamu bahkan keliru dengan jawabannya Silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah Saya akhiri video kali ini Dan sampai jumpa di latihan berikutnya Terima kasih telah menonton!